Intro Selamat datang kembali di channel Hari War Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu Laut menjadi tempat berbagai makhluk aneh dan fenomena membingungkan yang jumlahnya tak terbatas Laut memang masih banyak menyesalkan misteri untuk dipecahkan Hanya 5% dari bagian laut yang sudah dijamah oleh manusia Dengan kata lain, 95% lautan yang dipecahkan belum terjamah manusia Bahkan hingga hari ini, yang dimana era teknologi sangat diagung-agungkan hingga memunculkan paham ateisme Dan seperti modernisme telah meninggalkan agama yang mereka yakini merupakan budaya kolot atau tradisional Padahal pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang tenggelam di suatu titik di samudera India Walaupun dengan peralatan tercanggih yang ada pada masa kini pun yang digunakan untuk menyisir lautan bisa dibilang sangat kerepotan untuk menemukannya Padahal, zona pencarian mungkin tak sampah 1% dari total luas lautan di bumi Sebelumnya, jika kamu pernah mendengar dunia trading maka salah satu orang yang telah sukses dengan sistem trading adalah Alana Sri Yajana yang telah memperoleh profit sebesar 300 ribu dolar Jika ingin belajar, di channel youtube-nya pun kamu akan diajak tentang bagaimana cara trading yang baik dan benar dalam dunia binary option dari platform LinkTrad Jika bingung bagaimana cara bergabungnya kamu bisa klik linknya ada pada deskripsi di bawah Lalu masukkan email dan kata sandinya Mata uangnya pun bisa dipilih dolar ataupun euro Selanjutnya, klik daftar Maka kamu akan terhubung masuk dan siap melakukan trading Jika masih bingung di akun youtube Alana Sri Yajana kamu akan diajak riset lengkap dan tips mengenai trading di LinkTrad ini Dan jangan lupa subscribe di channel ini juga untuk menerima tips selanjutnya dari dia Silahkan daftar dan linknya ada pada deskripsi di bawah Apalagi dalam pembahasan antartika Bahkan data-data di internet maupun di sumber lain masih sangat sedikit jika menyangkut dengan antartika ini Hingga sekarang untuk sebuah misteri laut, kita bisa mengetahui sedikit sekali Beberapa hal yang akan kita temui kali ini akan membuat pandangan kita berubah mengenai kehidupan ini Dapat dikatakan bahwa antartika adalah daerah yang sangat dingin untuk dihuni makhluk hidup Tapi nyatanya, hewan invertebrata terbesar yang pernah diketahui dan hidup di kedalaman laut antartika saat ini Yang disebut Antarctic Colossal Squid Yang berusaha diidentifikasi oleh ilmuwan saat ini dan sangat sedikit sekalian diketahui tentangnya Bahkan jika melihat kepada makhluk misterius yang mendapat julukan yang berasal dari Jepang Yang bernama Ninggen juga masih belum diketahui keberadaannya dan kebenarannya Itulah yang terjadi saat ini Sebuah video yang beredar baru-baru ini menunjukkan sesosok makhluk misterius yang berukuran besar Amorph alias tak jelas bentuknya Dan tubuhnya mirip dengan gumpalan yang mengapung di dekat sebuah rig pengumpulan minyak Makhluk tersebut menarik perhatian banyak orang Sejumlah pihak menduga itu adalah spesies tak dikenal dari dasar laut Para ilmuwan mencoba menawarkan penjelasan ilmiah dan mereka mengatakan bahwa Makhluk tersebut adalah seekor ubur-ubur raksasa Namun, apakah anda tahu? Jawaban tersebut masih belum menyelesaikan teka-teki pada kedalaman laut ini Apalagi, tak ada ubur-ubur atau makhluk serupa yang ada di dekatnya Makhluk tersebut tinggal di dekat rig selama beberapa waktu Ada kemungkinan bahwa aktivitas pengeboran mengganggu ketenangan para penghuni laut Dan makhluk tersebut datang untuk menyelidikinya Kita tidak mengetahui apakah lautan yang dahulu merupakan lautan yang sudah terbentuk Atau lautan yang telah menenggelamkan daratan yang sangat luas di bumi ini Mengingat pada saat ini telah ditemukan benua baru yang berada di dekat Australia Yang didentifikasi telah tenggelam di dasar laut Entah misteri apa yang juga ikut tenggelam di dasar tersebut Jika mengingat sebuah peradaban yang utuh pada masa lalu Kita pasti sangat heran jika mendengar sebuah formasi dari batu yang bernama Bimini Road Dan ini merupakan sebuah jalan setapak yang terdiri dari batu-batuan persegi panjang Kotak, poligon, dan bentuk-bentuk aneh lainnya yang tidak beraturan Bimini Road atau Bimini Wall ini ada di dekat Pulau Bimini di Bahama Formasi yang menyerupai jalan setapak ini dilengkapi dengan dinding Atau struktur lain yang setelah diteriti Dipastikan ini hanya bisa dibuat oleh manusia Banyak yang mengira Bimini Road ini adalah bagian dari Atlantis Dan Atlantis memang menjadi salah satu misteri yang belum dipecahkan sampai saat ini Banyak sekali reruntuhan yang diduga sebagai reruntuhan Atlantis Contohnya termasuk di Jepang Ditemukan sebuah reruntuhan menyerupai kastil yang memiliki lima candi di Yonaguni Jima Banyak yang beranggapan bahwa terkuburnya kastil itu karena sebuah gempa bumi yang sangat dahsyat Namun kenyataannya sangat berbeda Sebuah batu raksasa yang tidak pernah diterbayang oleh manusia saat ini Bahkan manusia dan teknologinya saat ini masih belum ada yang mampu untuk mengangkat bongkahan raksasa seperti ini Dan ini sama dengan pengerjaan batu raksasa di Balbek, Libanan Dan misteri pola pemotongan batu dengan menggunakan mesin canggih seperti bor yang terdapat di India pada zaman kuno Bangunan di dasar laut ini dan bagaimana caranya untuk membuat sebuah bangunan yang dapat dikatakan dibuat manual oleh manusia pada zamannya Misteri alam yang masih simpang siur hingga sekarang dan masih menjadi pemberitaan yang hangat di media seperti Youtube dan web pun Tentang segitiga bermuda dan juga dikatakan segitiga setan Segitiga bermuda ini ada di semudera Atlantik Banyaknya laporan tentang pesawat terbang dan kapal yang hilang di lokasi ini menambah aura misterius di tempat ini Yang menyebabkan hilangnya kapal dan pesawat yang hingga kini masih belum diketahui Banyak orang yang berspekulasi bahwa penyebabnya adalah gas metana Beban yang berlebihan, gempa laut, gelombang yang besar hingga spekulasi adanya lorong waktu Jutaan dolar telah dikeluarkan untuk mencari keberadaannya Berbagai pesawat dan kapal yang hilang namun tidak berhasil Bahkan hingga sekarang semua penjelasan mengenai segitiga bermuda adalah hanya sebatas teori konspirasi yang masih belum terbukti kebenarannya Apakah hal ini ada kaitannya dengan makhluk ultraterrestrial atau yang dikenal di Indonesia adalah bangsa jin Atau bagi masyarakat barat dikenal dengan istilah extraterrestrial atau alien Yang memang dalam terminologi keduanya berbeda Tetapi spekulasi video ini menyatakan bahwa semua yang diterangkan mengenai alien bukan berasal dari luar bumi Melainkan berasal dari bumi itu sendiri yang dinamakan bangsa jin Artinya bahwa Tuhan itu ada Dan manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberi kecerdasan melebihi malaikat dan bangsa jin Dan dalam Islam, Tuhan memerintah malaikat dan iblis untuk sujud kepada manusia yaitu Adam Manusia pertama dari tanah yang diciptakan Tuhan Kembali kepada segitiga bermuda dan misteri laut lainnya Disamping misteri segitiga bermuda yang ada di bumi ini Bahkan hal aneh yang tak terpecahkan oleh ilmuwan saat ini dengan segala macam bantuan teknologi untuk mengidentifikasinya Bahwa pernah diberitakan ada suara misterius yang terdengar bahkan dari jarak 3.100 mil jauhnya Dan suara misterius ini dikenal dengan nama Blub Suara Blub ini pertama kali terekam oleh Noah Yang merupakan sebuah badan ilmiah Amerika yang fokus pada kondisi samudera dan atmosfer Suara Blub yang misterius ini disimpulkan oleh Noah Sebagai suara dari pecahnya Gletscher Namun banyak yang mempercayai bahwa suara Blub bukan dari pecahan Gletscher Melainkan suara dari monster laut yang sangat besar Jika pernah mendengar sebuah cerita yang digambarkan oleh kelompok Secure Continent Protect Bahwa terdapat hewan yang besarnya melebihi benua yang ada di bumi Dan hewan ini bergerak pelahan di dasar laut Dan jika kita berasumsi kepada hal yang paling gila Dan mungkinkah keterkaitan pergerakan benua ini Apakah mungkin berasal dari hewan ini? Melihat sejarah periode klasik yang telah membuktikannya Yang diperoleh dari naskah relief bahwa gunung dan pulau-pulau mengapung pernah terjadi Sebuah teori yang mengatakan bahwa kita sebenarnya hidup di punggung dari kura-kura Inilah teori geoterapinisme yang mulai muncul di abad 17 Oleh seorang pria bernama Jasper Denkert Yang ia dapatkan dari suku pribumi asli Amerika Uniknya Teori ini juga tidak hanya berasal dan dipercaya oleh suku pribumi asli Amerika Ada mitos serupa di kebudayaan lain Beberapa orang berkeyakinan bahwa bumi di atas punggung kura-kura raksasa Dan uniknya lagi Adalah mitologi ini juga tertulis di Amerika, India, China, dan Jepang Bagaimana hal ini bisa sama secara universal di seluruh belahan dunia Jika kita melihat laut Sangat menarik bahwa warna laut yang berubah Dan ada juga yang bersinar yang dapat ditemukan di seluruh dunia Jenis yang paling umum dari bioluminescence Laut ini adalah yang dihasilkan oleh Vito Planton Yang dikenal sebagai Noflagelata Sementara laut yang menjadi warna susu ini banyak dilaporkan para nelayan Para nelayan ini melihat laut berubah menjadi warna putih, pucat, dan bercahaya Para peneliti memang menyatakan ada beberapa jenis bakteri di laut Yang mampu bercahaya untuk memancing ikan yang akan dijadikan indangnya Tapi untuk bisa merubah warna air laut menjadi warna seperti susu Diputuhkan triliunan bakteri tersebut untuk bercahaya Lalu apa penyebabnya triliunan bakteri itu bercahaya secara bersamaan? Pada akhirnya, misteri laut dan hewan yang ada di dalamnya Kembali lagi kepada pemetaan tentang dunia ini Dan lebih anehnya lagi adalah proses pemetaan laut yang sangat luas ini Sebenarnya telah dilakukan pada orang-orang dahulu Dan banyak membuat heran para peneliti hingga sekarang Pada tahun 1929, sekelompok sejarawan di istana Topkapi di Istanbul, Turki Menemukan sebuah peta tua Mereka menemukan segmen peta yang menakjubkan tercetak di atas kulit gazel tua Yang tertanggal tahun 1513 Bagian itu sepertinya menggambarkan sebagian samurut Atlantik Dan termasuk Amerika dan Antartika dengan sangat rinci Benda misterius itu baru dibuat beberapa tahun setelah penemuan Kolombus Dan tiga abad sebelum Antartika dikenal Selama bertahun-tahun sejak ditemukannya Benda ini masih menjadi perdebatan tentang bagaimana sang kartografer telah mengasimilasi pengetahuannya Peta Pirires ini merupakan satu dari beberapa anomali peta yang diambil Pada abad ke-15 yang tampaknya mewakili gambaran lebih baik tentang bentuk benua daripada seharusnya Yang diketahui pada saat ini Selanjutnya, informasi ini nampaknya telah diperoleh beberapa waktu yang lalu Meskipun tidak ditemukan sampai tahun 1592 Dan pegunungan Andes yang tidak diketahui termasuk di peta Amerika Demikian pula di Greenland ditunjukkan sebagai tiga pulau yang terpisah Sebuah fakta yang baru ditemukan abad ini Ada juga gambar beberapa hewan mitologi di sekitar daerah tersebut Dan teksnya berbunyi Dan di negara ini nampaknya ada monster berlambut putih Dan juga hewan mirip lembu bertanduk enam Benarkah hewan tersebut benar-benar pernah ada? Semua ini masih menjadi misteri Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentarnya di kolom komentar di bawah Sebenarnya sangat banyak hal yang belum menandakan kita bahas Tetap menantikan video selanjutnya Aktifkan notifikasi video dari channel ini Dengan menekan tombol subscribe dan klik ikan lonceng yang berada di sebelahnya Jika kamu menyukai video seperti ini Silahkan tekan like dan share video ini Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini Kami doakan semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax